Dan kamu maunya dari aku sebenernya apa gitu Dari kita, kalo misalnya kamu mau aku sembah sujud Ya stop ayo ketemu aku sembah sujud Aku cuci kaki kamu kok perlu gitu Tapi ga usah di per panjang ga usah di per Abis collab sama si Ono lo unfollow Abis itu lo jadi di like-in Artis A artis B artis Lagian nih food vlogger udah ahli profesi ya Dia bukannya nge-review makanan malah nge-review buka orang Food vlogger kok kayak gitu Bikin malu aja Sedih yang awalnya hanya permasalahan Kak Juju dan Nyakobsah Karena warungnya kotor Sekarang malah meluas ke Kode Blue yang ingin melaporkan Farida Nurhan ke polisi Sampai-sampai Kak Juju sendiri nangis Dan berkata rela untuk bersujud Meminta maaf hanya untuk sudahi permasalahan Antara Nyakobsah, Kode Blue, dan Farida Nurhan Ya Farida Nurhan atau Omai ingin dilaporkan polisi oleh Kode Blue Karena videonya tentang menyerang Kode Blue secara personal atau fisik Farida membuat video seperti itu Karena tak lain untuk membela Nyakobsah Dan membalas Kode Blue atas buruknya Review di warung Madun Oseng BTW bagi yang belum tahu Farida Nurhan dan Nyakobsah sudah bersahabat sejak lama loh Oh iya, BTWA Juju sudah baikan dengan anaknya Nyakobsah sendiri Kedua belah pihak sudah membicarakan ini baik-baik Kak Juju juga sudah terlihat gak kuat melihat masalah ini menyebar ke mana-mana Dia sampai unggah video nangisnya ke sosial media Dan dia juga klarifikasi loh teman-teman Tanpa berlama-lama inilah reaksi para selebgan dan klarifikasi Kak Juju soal Kode Blue versus Farida Nurhan Berita bohong Berita bohong Berita bohong Pidana Iya Penjara 7 tahun Kita lihat dia bisa kuat berapa lama di penjara Ya Allah maaf ternyata Loh, kau pikir kaya saya curang Lagi rame banget nih ngebahas tentang kusepuh ya Allah Tuhan Oh iya BTW ini sahabatnya Farida sendiri ya teman-teman Dia membuka aibnya Oke kita langsung nonton lagi Akhirnya ya say Kebuka juga Terbongkar juga Mbak Kan saya sudah bilang dari dulu Jangan pernah ikut campur urusan orang Anda mah kagak ya Abis live ama si ini Abis collab ama si itu Abis collab ama si ono Lo unfollow Abis itu lo jelek jelekin Artis A, artis B, artis C ya Saya masih ingat walaupun udah 4 tahun yang lalu Ingat kan pas kita collab lagi asik-asik tiba-tiba anda unfollow saya Terus anda jelek-jelekkan semua asik-artis kepada saya Terus sekarang Akhirnya Tuhan tidak tidur Nah Makan lur Pun akhirnya mengungkap siapa anda Sebentar lagi Saya Ditunggu di desain Nah di video ini Klarifikasi A jujur sedih banget cuy Sampai rela untuk Memohon biar tidak melanjutkan permasalahan antara Kodoblu dan Faridhan Nurhan ini Oke kita berpulang Adal Blue itu yang mana? Adal Blue Halo lu ini? Aku mau laporin Penjara 7 tahun Kita lihat dia bisa kuat berapa lama di penjara Gue pengen cepat selesai ya Allah Terus sekarang ada lagi video baru lagi Kayak makin memperpanjang Makin memper kesana kesini gitu Maksud gue kalo misalnya Ya gue nge-review terus rame Udah kan jalannya kesitu aja kan Nggak masalah personal Nggak masalah fisik Ini sekarang ada video baru sepuh Kayak bawa-bawa fisik Bawa-bawa masalah personal Kayak gue tuh nangis Tapi temen-temennya kayak Sedih banget gitu Oh iya dia beneran nangis cuy Diposting di story instagramnya Saking nggak kuatnya ya temen-temen Parah Beneran sedih banget kayak Kamu tuh maunya apa Kamu tuh yaudah gitu Kita semua tau kamu paling sepuh Kamu paling oke Paling mantep di dunia ini Di dunia perkulinaran ini Kita head down banget Dan kamu maunya dari aku sebenernya apa gitu Dari kita Kalo misalnya kamu mau aku sembah sujud Ya sob ayo ketemu aku sembah sujud Aku cuci kaki kamu kalo perlu Gitu Tapi gak usah di per panjang Gak usah di per Maksud aku gak usah kayak gitu Itu menurut aku jahat gitu loh Sekarang gue juga sebenernya Kasian juga sama si ownernya Karena menurut gue si owner tuh Chat ke orang yang salah gitu loh Kayak Harusnya kan kalo di curhatin gitu Terus di skip aja gitu sendiri Ini malah di share ke sosial media gitu Jadi kayak kesalahnya tuh si owner ini Dimanfaatin gitu Oh iya sekarang ya Kopsal sama A.A.Juju Kayak sudah maafan gitu coy Tapi ya gak disebarin ke sosial media ya teman-teman Intinya dia mau nyebarin mukanya Code Blue gitu-gitu guys Pas ngeliat fotonya Code Blue Dia langsung kayak body shaming gitu intinya deh Kayak iii liat nih iu 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 Orang yang ngomong kok bisa-bisanya body shaming Dan juga doxing gitu Padahal tanpa perlu diajarin Seorang tau kalo misalnya namanya fisik Itu tuh ciptaan dari Tuhan Dan kalo misalnya lu menghina ciptaan Tuhan Artinya lu juga menghina Tuhan Terus kayak Lu bisa ya seorang yang melakukan permakan di tubuhnya Berkali-kali Bisa-bisanya dia ngatain ciptaan Tuhan Yang belum nyebabain Sebenernya yang masalah A.A.Juju nge-review Itu tuh gak besar-besar amat Tapi jadi besar karena di-stitch kan Terus abis itu pake bawa kata-kata junior-junioran Kalo misalnya gak di-stitch Itu gua rasa masalahnya alakan sebesar ini Udah adem ayam terus sekarang Ownernya tantrum Jadi semakin besar Dan sekarang makin besar lagi Karena itu orang malah ngehina fisik dan juga doxing Kok makin kesini yang satu itu Makin-makin gitu loh Kayak oh ternyata aslinya dia begini ya gitu Kayak mereka tuh gak siap terima kritikan Gak mau diberitahu atau gimana pun itu Selalu ngerasa benar Jadinya yaudah lanjut ya tuh Hampir sekarang Yaudah segitu aja Males gua sama orang-orang yang bawa fisik Udah gitu doxing lagi Skip-skip Aku kadal blue tuh yang mana? Kadal blue Hay Allah Ini Kagetnya gitu loh cuy Kayak dibuat-buat Hahaha Don't worry Mana sih foto-fotonya kode blue? Aku mau liat mana foto-fotonya kode blue Ih Ya Allah Ya Allah Ih Gak 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 udah 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 Gua males parodiin orang kayak gini Ya lagi orang nge-review jujur Gua malah dipermasalahin sih Yang harus jadi permasalahin Itu kalo food vlogger bilang makanan enak 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 Gak taunya pas gua cobain gak enak itu Lagian nih food vlogger udah ahli profesi ya Dia bukannya nge-review makanan malah nge-review buka orang Hahaha Food vlogger kok kayak gitu Bikin malu aja Sebenernya ini permasalahan bingung cuy Karena kalo jujur banget Takutnya usaha orang Takut Makin gak laku Atau malah hancur Tapi kalo tidak jujur Kasian customer nya cuy Yang katanya enak Tapi pas kesitu Tidak enak Nah menurut kalian gimana Tentang Faridah Nurhan dan kode blue ini ya cuy Apakah memang seharusnya ini dibesarkan Atau Gak usah cuy udah sampai sini aja menurut kalian Karena anaknya nyak usah sendiri sudah saling meminta maaf sama A.A.Juju A.Juju sudah meminta maaf juga ke anaknya tersebut men Tapi Malah ada orang pihak ketiga kode blue dan Faridah ini malah makin panas nih Yah udahlah ya Oke itu saja video kali ini Jika kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng Biar tidak ketinggalan video terbaru dari sebelah saat Oke Guggen Sadraman pamit Sampai jumpa ke video selanjutnya Makin menarik nih Makin menarik Makin menarik